Intro Intro Oke check the sound Kembali lagi 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 di Dan sekarang Kita akan kembali mainkan Pipa 20 Kepala duit kremot Di mana saya kemana malam Jadi ya Oke setelah sebelumnya kita Oh iya sebelumnya kita Ehm Sedang agak beruntung Karena remade Berasa menang Beruntung sih Karena semua itu Mereka memakai main rotasi di bagian keeper Dan juga di back Jadi itu sedang bertahir Karena abis itu mereka upload 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 Nah kalau gitu kan udah enak Tapi nanti buat Setelah selanjutnya Kalau sekarang gak tau dah Masih berlaku apa Tapi ya pokoknya gitu Dan sekarang kita Kalo Asus Osasuna Terus ada Free Area Dan Tide Oke jadi 3 pertandingan langsung Dibabat Tanpa Lama-lama Terus ini kita udah Habis waktu baik banget ya Oke Sampai kan gue belakang kan gak Gara-gara Icus di rumah gue Lagi random ya Ya Bukan mas Icus di rumah gue Lagi random Kabernya digigit ya Nama si Icus itu Ya Jadi seperti itu Oke Dan ini Hasil hatiannya dimana Si Waktunya mesti Anwan mesti Proges terus ya Oke dan Oh Oh Yeay Yap dan ini ya Gua di Allah bahasa menangkan Pertamaian gue Agustus sekaligus Ehm Trophy untuk Apa ya Untuk Trophy pengharga Main terbaiknya tuh Sudah diubah Ya Menjadi lebih update ya Kalo waktu itu kan kotak gitu ya Kayak sama kayak Pemerintah kosa Dan kalo sekarang tuh ya Udah beda sendiri nih Ya alias Nah Sekali ya dipuji Meskipun cuma sekali Setelah sebelumnya udah tuh ya Ada Anuat dan juga Gojo lah Yang masuk Masih Restuman Buan Agustus ini ya Oke Dan pertama kita bakal Ossasuna Ini Ossasuna ini Seingat gue Seingat gue Tim promosi ya Jadi kita bisa melakukan mereka sama sekali Hmm Dan sekaligus ada peringkat ke Boleh Sebelas Jadi Sehingga kita bisa improve Baik ya Pagi ini kita melawan tim promosi Dan ini pertama kali kita belum main Di kanak sini yaitu Jose Surilla Yap Dan disini Melawan Ossasuna Ya kita ha ha Merotasi pemainnya Meskipun ini ada Berapa pemain yang harus gue main di sekalian Gue dulu masih anuasi Aku udah main sih Terus wakin juga Karena mereka bisa bilang Ada 3 pemain terbaik kita sejauh ini Terus juga Mojano Sang Kapten Terus Nacho gimana ya Hmm Kayaknya Nacho Untuk saat ini Gue Oke Oke Wah Wantan itu boleh jadi pilihan deh Kita Kita Kayaknya baru main dia juga sih Dia 4 weak foot Jadi ya Dia bisa Ini juga bisa mengisi B kiri ya Oke oke Kemudian di AC B kanan Oke dan Ya mungkin gini aja kali ya Dan kita langsung ke pertandingan lawan ini Lawan apa sih Lawan Surilla 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 di kanak sendiri yaitu Jose Surilla Ini berarti pertama kali ya Berarti yang gue bilang sebelumnya ya Hmm Jadi ini dia Untuk pertama kali ya Kita menginjakan kaki ya Di kandang kita sendiri itu Jose Surilla Soalnya 3 pertanyaan sebelumnya 3 pertanyaan sebelumnya Kita bermain di kandang lawan Gimana cukup bagus sih Dengan saya 5 poin itu ya Karena Kalo ada yang pengen di kandang sih Ya gimana caranya kita bisa Menang sih Menurut ya Pepatah Yang dulu sempet bilang oleh Legenda United itu Ice Ferguson Dia sempet mengatakan bahwa Kita di kandang lawan Tidak masalah gitu Gue gak tau bener atau gak ya Gak masalah Misalnya harus Tapi kalo di kandang sendiri Gimana caranya kita harus Menang sih ya Sekian lagi Kalo salah Koleksi ya Apa aja nya itu kata-kata gue sendiri Entahlah Tapi yang jauh sekarang kita ada Pingkat 11 Atau pingkat 12 Jadi kita Harus ini Harus bisa improve lagi Sekarangnya Ngetarget kita adalah Yoropa Yoropa League Itu yang realisisnya Kalo misalnya nggak Ya ke papan tengah Yang penting kalo kata lain lain itu Antara 2 itu aja Papan tengah atau Top 6 Ya udah gitu aja Meskipun berat banget sih Kalo bisa dibilang ya Untuk nyampe top Oke dan ini ya Tatehup dari Tatehup ya Tadi ada Antonio juga yang pertama kali gue masukin Itu jadi Tatehup ya Dan juga ada beberapa pemain yang cukup baru ya Masukin Tatehup Dan Miguel ya Semoga ini Miguel bisa main banget sama Goddolan ya Yang menjadi pemain terbaik di Bula Agustus Tentunya ya Oke Tentunya kita nggak bisa Mereka salah satu nasi Meskipun mereka bisa bilang Tim Komursi ya Oke oke Dan mereka Uh Mereka punya adanya Lopes tuh ya Sama Tata Tita yang sempet Yang mukanya reverse Setelah gitu Aduh lupa lagi deh Oke dan tadi Kepalanya Tia Ruben Terus Regal Sia Nafas Lilo Dan juga Estupan Terus setengah ada Lopes Oh kayak Merida ternyata Ya harusnya kita sama Merida Terus ada Besar atau apa Lupa lagi Dan depannya Thomas Thomas juga harus dati-hati-hati Biasanya dia reverse Biasanya kalo udah muka-muka Reverse tuh Wah udah harus hati-hati Udah gitu aja deh Biasanya suka ada Aneh-aneh gitu Entah kenapa ini ya Oke oke Semoga nih Pemain rotasi kita bisa Mika hal yang terbaiknya Di petang ini Oke mau ingat nih Petang yang sayapnya kita Lawan Valera ya Itu harus pake kota penuh sih pak Di dua petang yang sayapnya Apalagi juga lawan Grandadet ya Oke Dan ini ya Kepala pertama Antara ya Antara Reveduit Melawan Ostasuna di kanan sendiri Yaitu Jose Surila antunya Semoga kita nggak Mengacaukan Para fans kita Dan juga para viewers kita ini ya Yang sedang menonton Oke Dan pertanyaannya pun dimulai Wah Ternyata tuh Main kita udah pada maju tuh Antara ini udah maju tuh Berarti Bekti si Kiri siapa tuh? Oh Si Federnya tah Oke Masa tuh Villard udah on top ball tuh bagus semua tuh Villard Masih Villard Coba crossing tuh Ih untungnya kan Ada Bekti atau si Alende tuh Bagus sekali tuh Alende tuh ya Oke Bagus sekali Alende defensemu Oke Dan tadi Anwar pasti ke VD Masih VD Sekarang di Auburn pasti Gualiula Oke Gualiula pasti ke Miguel Miguel bagai ke si Anwar Anwar cepetnya tuh Ada Hervias Ayo Hervias Lu lumpatan Bagus sekali Hervias Oke di control bola Bagus sekali di rem Dan Hervias pun crossing situ Ih Si Aduh sayangnya Kecepetan Kamu nah Padahal udah bagus semua tuh crossing dari si Hervias ya Oke Aduh Salah semuanya dia Ini Gagal menyundo bola ya tadi Pasin ke si Anwar Dan Anwar pun melihat ada Hervias nih Hervias bakal di short nih Kalian kita balik sekarang dari di sida Oke dan itu mencoba crossing ke Gualiula Aduh gagal Kamu nah kelamaan Oke dan ini kita harus defense ini Masanya untungnya Wakin tebus di belakang sih Memotong pergerakan dari Thomas ya Bagus sekali Oke dan Fede sekarang cepet itu Ada Anwar Di tursi kanan Ada Hervias Masih Hervias Ih sayangnya Tendangannya masih tepi sama Ruben Dan masih Hervias kembali Maksudnya Ih udah mau crossing Tapi gagal sayangnya Tuh Coba bagus di Hervias sih Percobaan pertama kita Oke dan Hervias Percasing Gualiula Ih Gualiula sayangnya Gagal mengatakan bola sekaligus panggar Oke bagus Berarti free kick buat Fede Bagus Ini Semoga nih bisa Ini ya bisa Ntar dulu ya Meskipun Meskipun ya Kembali lagi gue Masih belum banyak latihan free kick Dan itu susah sih emang Meskipun main di foot Ataupun main di Gameplay gini ya Entah kenapa ini Kalau buat free kick ya Tapi ya semoga bisa sih Oke Dan ini akan mengambil Siapa nih Si Aldo yang paling bagus sih Katanya Hmm Tapi ya Kenapa kita coba Herviasnya Hervias boleh deh Oke mas Hervias ini akan mencoba free kick ya Si Hervias Oke Dan Hervias Hervias Aduh ih tiang Sayangnya tiang Itu Aduh gagal tadi Padahal tentang Hervias sudah bagus itu Tapi tiang dia sayangnya tadi Aduh Sudahlah Oke dan Anwar sekarang masih Anwar Anwar Kayak gak bisa Anwar Bagus sekali Jadi itu oke Oke bagus sekali pintu Sekarang ada si Aldo Dan Aldo sekarang dari si Kiri Aduh sayangnya Ruben Kembali nyamatkan gawang dari bubulan ya Itu Sayang sekali tuh Hmm Kan Dikit lagi tuh Padahal si Itu tuh Tentangan dari Hervias ya Cuma sayangnya tadi udah ketepis Tiang tuh kayaknya Sudahlah Sayang sekali Tentangan dari itu ya Tereh Vias Oke dan sekarang Kalau kita buat Real Coba crossing ke Sedgi Guardiola Hmm gagal Oke gak apa-apa Masih ada Anwar Dan Anwar 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 gak bisa Oke bagus sekali Anwar di crossing itu Ihhh 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 Masih Masih Gagal Sampai si Taman galau Itu padahal Aduh sudah kosong Blompong itu Hmm sayangnya Sundanya kemana-mana tuh Liat tuh Si Taman tuh Dia senang langsung galau dia Gagalnya takut kita Udah Wakin Wakin Wah Wakin bagus banget Wakin Oke Oke Di belakang pun ada lain Ini Wakin bagus banget Sisi fansnya sih Oke 1-2 tadi VD Oke pasin ke si Anwar Ayo Anwar Anwar pun lihat di situ ada Miguel Ayo Miguel Lumpatan bagus sekali Miguel Mi Mi Miguel Berhasil Yoi Yoi Satu Satu Kesong ya Ini semua gagal siapa Asisnya Anwar ya Pemain terbaik Nominasinya Masuk nominasi main terbaik dia Sebelumnya Dan ya Miguel Baru-baru debutnya Langsung nyetak gue udah Bagus banget nih Miguel Baru debut tuh dia padahal Baru debut dia setiap Dan langsung nyetak gue udah Kalau nggak salah Eh gue nggak tau bener Nggak tau salah ya Dia baru debut Misalnya gue ntar takut salah Koleksinya kalau misalnya salah ya Tapi yang jelas dia pasti Oh nyetak gue udah Bagus sekali nih Ya gue pernah dia di Ligan Bener-bener sih Miguel Miguel Harus dicatat sama dia nanti Oke oke Satu orang nyetak gue Bagus kan di Miguel ya Oke dan Merida tadi Pasti ke Adrian Lopez Pertama main ini FC Poto Pasti ke Estopian Setelah kita biasanya takut Eh bentar tuh masih Estopian itu Ih kosong blompong itu Untungnya Tendangan dari Avila Nyasat ya Tuh Si Lunen untung sekali tuh ya Oh tuh Berbahaya sekali Tendangan dari Avila Tidak ada menjaga sama sekali Untungnya Dia tegak-tegak sendiri tuh ya Sehingga agak nyata kalo dia Thomas Dominic Tire Dan skor masih ini Masih 1-0 kita masih unggul Tapi ini sebutnya aman sih Maksudnya Ya kita bisa unggul cepet gini Tapi masanya Jangan nyampe aneh-aneh juga sih Wah itu udah tuh Vila disikiri Ini hati-hati Biasanya sudah terjadi hal aneh-aneh itu Hmm baru dibilang untung aja Ih tapi itu masanya tidak ada yang menjaga sama sekali Ya udah lah Kan Ketakutan yang terjadi Malah jadi kenyataan tuh ya Yap Dan saya sama idea bahas Ternyata gue selalu sama Itu kosong blompong sih Masanya udah dijaga tapi Eh lepasan ya So udah lah Yap satu sama Dan terjadi lagi Oh udah dan itu Akhirnya langsung dibuang sih tadi Oh dan Dia berbuat kosong blompong Tidak ada yang menjaga sama sekali ya Ya tuh Udah bener Oh tau gak Sampai sih gak nyampe lor ini juga Bisa dipaksain lor ini udah terlalu maju dia Hmm gak tuh si Tama Nampaknya galau-galau dia Ini setelah kita dapat Baik puluhan Canya cuma bisa tetap sego Dan ya terjadi lah ya Mereka bisa tetap go Di air waktu pertama Lewat Merida Nih Gapau sih nih Nih kita harus cepet-cepet Balikan keadaan lagi Biar unggul nih ya Oke So sama Mereka bahasnya Merida kan Ayu gue di Allah Oke pasin ke si Aado Eh Aado Masih bisa ke Aado Oke masih bisa sih Hmm sampai sanganya dia berbeda kemana-mana dia Yap dengan itu Waktu pertama berakhir dengan sekolot so sama Awal yang tidak bagus sepertinya Meskipun ya Kita dapat baik peluang Tapi masih mau budget pak Hehehe Semoga di block 2 Bisa diimprovisasi nanti ya Semoga Maunya sih gitu Tapi biasanya sama praktek Pertanyaan biasanya Ya pentingnya itu Skol block pertama pun Berakhir dengan skol satu sama Lewat Miguel Dan juga si Fran Merida Oke dan Aado sekarang Block 2 Pasin ke VD Masih VD Pasin-pasin babu sekalian Gagal untung masih kuasa lagi Kayak VD babu sekalian Itu ada Miguel Ayo Miguel Miguel Cepat lumpatan kemudian Miguel Masih Miguel Miguel crossing itu Saya tidak bisa Oke masih bisa Miguel Dan Miguel Mi Mi Miguel Dua Satu Yoi Bener-bener sih Ini Setelah sebelumnya kita kebobolan Akhirnya bisa Kita go kembali ya Lewat Miguel Kembali Miguel Dia menunjukkan tajinya Miguel ini ada geran apa nih Miguel ini jangan lupa juga Dia bukan main bencaman Dia pemain original dari Rafael Duit sendiri Hmm Patut dipertimbangkan Untuk depannya Miguel Diem-diem Ini dia nih Lihat tuh Cokup bagus sekali mengecoh dua pemain dari Osasundal itu si Tamp tadi garo-garo cukup senang di akhirnya akhirnya si Tampamp menjanjikan senangnya kembali menjanjikan senyumnya kembali ya dengan itu kita kembali unggul 21 tapi habis ini kita harus ganti main sih ya karena udah unggul seperti ini ya mengerti lah ya harus ganti main dimana siapa yang harus diganti ya yaudah gua dulu deh gua kesempatan mumpung ini mumpung masih unggul kita ganti siapa nih Feda tadi bagus sih kayaknya anu aja deh gak apa deh tapi ya kita kasih kesempatan jaris lah terus siapa lagi ya Vila boleh deh Tony si Tony kita masukin ganti si Ado terus gua dulu lah sih kita ganti una aja gua dulu lah harus istirahat dulu soalnya ya persiapan buat pertanyaan syaitnya long seara kita harus habis ini ya jadi cukup berat juga tuh oke oke ini ya ganti main kita ya hati-hati ya tapi ini sampai kita udah unggul gini mereka tiba-tiba bisa balikin kadang lagi kayak tadi sebelumnya di Mewi Tidon uh lihat tuh si Tony defensor bagus ya oke dan Antonio Antonio pasin ke Tony eh Tony Tony pun gak bisa tungguan dia ke tengah ada VD oke masih VD VD cepet tuh ada Miguel ayo cepet Miguel dan masih Miguel dan masih Miguel ayo sayangnya tendangan dari Miguel nyasal sayangnya aduh padahal kalau dia bisa nyetak go hat-trick dia alamat jalan hat-trick dia aduh sayang sekali tapi saya nyetak go dia tuh so adalah Tony ayo Tony oke masih Tony Tony via Tony via crossing ayo Tidak bisa sayangnya oke dan situ masih Hervias dan Hervias aduh sayangnya masih ada pemain di Rosasunda tadi menghadap menarik yang Hervias itu sayang sekali itu dihadap dengan Hervias menarikan lutut dari pemain Rosasunda tuh ya dan Framerida kita pasang ke perasaan air bentar dulu ini jadi gue di saat-saat aneh-aneh seperti ini hmm untung aja oke dan masih Cardona ini main pengganti nih oke Cardona udah 3 menit dan sekarang masih 21 kita masih ngunggu ayo bentar ini terobosan ke Merida ayo Framerida untung ada Hervias di belakang turjanya oke udah gue dulu pasang ke Fede ayo Fede Fede pun dulu empatan oke pasang ke ini Uno cepet itu Uno ayy Uno mollik Tony gagal paham tapi Tony sayangnya dan juga Uno tadi kontornya gak begitu bagus ya tadi hati-hati kita belum aman 21 dan masih Fede menjaga defense bagus sekali Fede tapi sayangnya tengah ayo hati-hati oke satu dua hati-hati oke dan itu bisa begitu yup sudah menjaga keunggulan tapi tetap saja pada akhirnya kita masih berbulan ini kita masih berbulan akhir nyestek sekali laut Avila itu bener kan tapi udah mau dihadap sama Joaquin gak nyampe tadi kayak saya dengar tuh sudah lah yup tidak sampai dia itu aduh Joaquin sepersekian detik kalau misalnya dia cepat udah gak akan nyampe tapi sayangnya kebubulan kita hasil-hasil ya tengah itu kita kebubulan dan Avila bisa nyamain kedudukan jadi usaha sepertinya gak perlu sih tapi ya bagaimana hasil telah-pelah hasil memang bumi tayar itu memang apa-apa yang nyesek bisa jadi dia satu ini itu waktu 2 berakhir dan kita hanya bisa pakai satu poin di kanan sendiri sepertinya sayang banget saya bilang siap lagi gue menemukan terakhir gue gak bisa nyari dulunin tapi emang ini hasilnya kita harus terima mau apa itu dua satu ya apa sih hasil hasil penang ini dan Miguel kita harus memberikan sepatah badan Miguel karena dia masih nyetak dogo bukan satu lagi bukan dua gol dia terus kalau dua sama dan gue masih penting makan Miguel buat setiap selanjutnya sih entah kenapa ini oke oke ini misalnya dia pikir lagi bagus nih biasanya kalau misalnya lagi bagus segitu harus di ngobrol di sesia ini oke oke kita 8 shot masalahnya mau budget cuma bisa dapet 2 gol itu gue betul kalau setelah ini kita 3 gol ternyata itu VKK dari VIA setelah itu juga ada beberapa peluang yang bisa cukup bagus tapi gagal memanfaatkan itu gue oke dan untuk proses rona sendiri mereka cukup solid sih ya memanfaatkan peluang yang cukup efektif di pindah-pindah gitu nyesek sekali gue 45 di 90 di box 2 ya dan ini gak nyamatin sama sekali dia baru-baru kumpulan dogo yaudah yang bekerja kaso wakin sama lindit di lini belakang berarti ini rune ada gagan apa rune ini oke dan si taban melakukan wancara selap tandingan dulu abis kengetan diwancarkan dulu oke gimana di migel nih buat pas depan dia migel ya migel dia jadi ini sih apa sih apa ini apa ya tentunya migel sih ini penampilan luar biasa dari dia malam ini ini ada penampilan luar biasa dia pentingkan saat lagi malam-malam dia nyatakan bisa sebagus itu nyata diem-diem kamu oke ini gimana nih asli imbang aduh asli masanya ini nyatakan di milita akhir kadang hasil ekspetasi nerita selalu berkata lain ekspetasinya bisa menang berat-bertahan segala eh tetap aja sampai ke bulan tetap lah harus terjadi oke oke dan gimana dua tim ini ya kita harusnya bisa menang awal kita bisa menang karena kalau melihat itu 8 set di bawang target cuma bisa bisa ngetak dua gol enggak bisa seperti itu oke oke dan enggak bisa seperti itu ya harus minima 2 gol gitu ya 2 gol minima 3 gol atau 4 gol gitu bener sih iya dan masih bisa hatian oke emm bentar dulu nih mungkin buat gue pengen ngasih kesempatan nih kepada satu pemain yang oke oke ini kayaknya gue kasih ke siapa ya hmm tapi kayaknya gue bentar dulu nih izinkan saya fikir dulu senyak nih hmm Miguel gimana ya yaudah nanti dulu deh gue gue pengen fokus dulu ke dok mainin dulu aja ya kalau enggak fokus aduh nanti repot dan wakin naik ke 76 tuh ya bagus lah oke ini unload dikit lagi tuh naik ke 76 juga tuh dia oke oke oh ya dan ini ya buat olivas yang sebenarnya dapet kartu merah udah bisa dimainkan lagi bagus lah ya olivas sebenarnya dapet kartu merah ada pasawan atau levante ya dan sayang sekali kita sebenarnya imbang masalah ini bener-bener sih nyeseknya mentah amun pak dan ini apa sih gue dalam meskipun jadi pertanyaan sebelumnya enggak begitu saya bilang enggak begitu nampak tapi perannya cukup penting sih karena dia memberikan ruang pada Miguel yang berhasil nyetakul ya entar kenapa ini ya oke dan sekarang kita kalau selanjut pertanyaan saya kita lawan flarel ya ya ada 3 pesan oke dan ada berapa scouting dimana itu ya tentunya untuk nanti kebutuhan kita di footer tafer bulan januari nanti dimana satu yang bakal gue beli sudah spoiler adalah wingback karena apa karena itu adalah posisi yang kita butuhkan karena wingback kita tuh pemain di atas 30 tahun jadi jadi hehehe bisa mengerti tapi nanti gue ada alasan sendiri kenapa nanti ada satu back khusus yang memang harus dibeli oke dan kita langsung melawan flarel yang ada pingkat kenap ini kita harus hati-hati juga memaikan dan melawan flarel ini kita menggunakan kotak menuh kecuali memang migel yang gue masukin kembali karena migel karena ini bisa di satu posisi yang bisa cukup bisa di rotasi itu ada satu stiker ini kita bisa rotasi ke uno bisa rotasi ke sandro tapi untuk sementara ini gue lebih pencari migel lagi pika lagi bagus harus dimanfaatkan ya bisa enggak dan buat ini gue mungkin drop kali ya terus ini satu lagi apa ya opsi face up di play karena melawan tim top memang PCP harus main cepat dan face up cepat turun oke udah itu ya setiap kita lawan serai ini dikandang mereka yang kita bermain jadi enggak bisa sembarangan jadi emang sekarang kita buat pemain kota penuh di Estadio de la Ceramira gitu namanya copri betul buat saya sendiri oke Mojano seperti biasa masih jadi kapten dan juga di samping itu ada kapten Villarreal Santi Calzula yang dimana Lentos ini dia ada pemain yang bisa juga sangat keras ya mulai cedera sampai di belek sampai sekarang dia bisa bermain lagi sampai sekarang dia bisa pemain di tim kembali itu luar biasa ya dan ini Miguel yang sebelumnya terk 2-2 ya dia yang sebelumnya lawan Sunani semoga bisa memberikan jenek kembali saat lawan Villarreal ini ya entar kenapa saya punya hawa-hawa Miguel akan bisa bintang depan kita oke 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 berarti di pertanyaan saya kita juga harus kontasi sekali lagi ya ini Miguel dua-dua kali kesempatan main berikan sepatah yang lain oke dari itu ada Moreno sama Robbill ya Robbill itu matemain sampai Iboro dan Tergeras itu Iboro menang main Lester kalau tadi kita terus depan tadi ada Toko terus Cekuze sama Santi dan depan lagi Jad Moreno ya Jad Moreno bisa bisa main yang sempur gue dapain di foot ya itu misalnya cukup untung apalagi dapetin dia awal oke dan bisa bilang setiap kita menemukan kota terbaik kita ada si Asep ada si Masip terus juga ada si Nacho Joaquin Saiso dan Boyano oke terus setengah ada Via Alkas Anwar juga pelan pelan ini diapkan ke Super Pemain bisa ambilkan dampak terutama warga sama Miguel ini Miguel disurotan karena semua biasanya terdrogol apalagi gue di Lord Perdi saya jadi gue tenter ngapain ya oke dan ini kita harus terima raw abyo juga saya bilang dulu pada saat saya satu bag yang bagus siap pagi dan sempat main di ramah juga kan oke dan ini kickoff pertama antara Flare melawan Raven di kandang Flare gimana namanya cukup panjang banget sehingga buat saya di limet oke dan ini di mulai dan Alkares di depan ada Miga dan itu gue cepet sih lihat Miga bagus kayak Miga itu aduh badan bagus kayak dan Miga masih terus aduh sayangnya malah dipassing kayaknya udah jadi pelanggar tapi kutusan bagus sih kalau misalnya gak gitu ya gak jadi VK tapi sebetulnya gak bagus juga sih karena tadi kenapa gak dia coba diribu aja tapi kalau tadi di ber cerob juga lagi melawan Rau Abyo ya ini menurut gue kebetulan cukup bagus dari Miga langsung melepasnya saja tapi cukup berat juga ingat sebelumnya kan itu VKK dari Enver itu seperti yang sekarang gak tahu deh sekarang kita hanya bisa melakukan crossing sepertinya kita pengen apa dan Alcaras yang bakal mengambil dan Alcaras pun saya gagal kayak ada Gualdola hmm gak ada pesan tapi Gualdola itu oke saya sekali tidak dapat dapet kemudian oke masih Cik Wuze Cik Wuze Miga 18 masih 0-0 ya hmm Salisu ngaduh lain seperti yang lambat dia oke masih Cik Wuze eh Cik Wuze hmm untungnya Wakin ada TKP itu bagus Wakin defense oke oke itu kayak kalau gak ada Wakin aduh lain cerita ada itu oke dan Alcaras seperti ada pelan pan saya aduh bukan lebih cepat anuan hmm saya untung dapat tapi saya gagal untuknya Ibu Kalinya table-nya sudahlah oke dan Santi Kalzula masih Santi Kalzula pasti Cik Wuze ay masih Cik Wuze hmm Cik Wuze Bundir yang baik badat hmm kayak TNI Pena TG Rose oke baik lagi ayatnya Santi Kalzula masih Santi Kalzula pasnya ke Ibu Ibu Kalpun ada TG Rose eh masih 1-2 nih bentadun dan masih Giat Moreno eh itu masalahnya kosong belompong itu untungnya Wakin tidak aneh-aneh kan itu oke dan TG Rose tau bosan Cik Wuze bentar dulu nih hmm Wakin cepet-cepet backup itu hmm masih Cik Wuze maju Mooyano untungnya Mooyano pun maju sekali gue nanggep bola ya bagus sekali Mooyano ini yang keeper kita alias si Asep oke bagus sekali oke dan Akars ini langsung di-apply oke dan masih si Tace hmm cepet-cepet tace untungnya sampai ke si Tony eh Tony lumpatan Tony si Tony si Tony Tony crossing ada Miguel aduh saya si Miguel gagal tadi deh sayangnya padahal fast week itu ada bagus banget dan tadi penyakatan saat juga cukup bagus ya kayak ada Anwar ini udah masuk ke 2 menit tadi ada score masih ini itu kosong-kosong bagus sekali tadi pas dari Miguel ke Plano masih Plano masih Plano coba cross itu ke si itu dan ya Buah diolah itu ya pemain terbaik pada saat Agustus saya 1-0 untuk kita di air bawah pertama bagus sekali ini di air bawah pertama langsung saya bisa lewat lagi Gua Liola sebenarnya berdekat asis asisnya pelan-pelano nanti itu gimana apa fast week bagus kenapa tadi fast week bagus pelan-pelan itu ya kayak membuat kita lewat sebenarnya Gua Liola juga enggak badan sama si perempuan sepore itu bagus lah mesti tawan dan jelas senang senang tapi jangan perempuan sebelumnya udah sudah unggul gini tiba-tiba dibalikin lagi langsung di nyata juga jangan kayak gitu lagi oke dengan itu kita tangguh 1-0 ini masalah VRL ini cukup bagus buat tim kita buat rafaidut tentunya ya oke bagus ini rafaidut ya udah unggul di air pertama kita tanda dulu ya oke cek bu ya oke enggak dua lari empat sejauh ini emang enggak baik peluang tapi kita dapat peluang cukup bagus meskipun mereka tadi waduh gampang sih untung si masif cepet maju bukan masif cepet maju masif cepet maju si masif buat kita gak kebuburan tentunya si gampang Gomez sekarang di walk 2 hati-hati ini Gomez coba crossing dan hati-hati tidak ada yang menjaga untungnya si Asep di TKP untung si Asep TKP di babak 2 benar-benar itu tendang first time dari Santi Kauzor random sekali benar-benar sih bahaya itu untung masih ada Moyano mungkin kita memang udah waktu kita timpain si siapa yang kita ganti ya Sanchi juga ganti siapa ya ganti miga saya miga enggak begitu nampak deh yang kita perlu lebih bertahan sih oke dan hervias gue masukin ganti si Tony kalau dia sebagai bagus terus misalnya boleh ganti siapa ya ganti Gede AKS deh nah si ini si Sanchez kita langsung jadiin back aja kali ya nah jadi biar gue juga bermain jadi target band ya yep dan ini dia bagian temen kita di menit ke 58 tentunya ini semoga bisa menahan skon ya ini masanya ini kalau vila real ya gak bisa dianggap sebelah mata nih vila real ya oke dan Alberto Moreno pasing ke bunuh hati-hati dan untungnya si Anwar nyampe oke oke dan gue lewapun pasing ke pelan-pelan bagus sekali dan pelan-pelan sekarang ayo lupa dan pelan-pelan iii dan tidak pelanggaran oke bagus lah bagus kayak gue seteran buat kita dengan gue langsung ambil bolanya ada Anwar bagus kayak itu Anwar ih cepet direm tuh dan lihat itu ada pelan-pelan dan pelan-pelan di situ crossing ih sayangnya tadi sumberan dari si Helvias gagal tuh ya so udahlah itu padahal bagus ada Helvias kayak Cekuze pasing Tenggeros ada Santikazula ini bentar dulu oke bunuh masih bunuh direm dia pasing ke Santikazula Santikazula pasing ke pena ay masih pena pena lumpatan ay bentar masih pena pena bukan pena pulpen bukan oke dan Tenggeros Tenggeros lagi ke Santikazula kan lihat tuh gagal ada si Sanchez dimaksin jadi rapet tinggal kelewati tapi hati-hati dulu itu masalahnya tapi baru dibilang lah sati-hati berbelan juga ya satu sama si gagal bunuh yang memasuk dua tuh ya masalah ganti itu ya gantiin Santi dengan satu seimbang kita samain lagi samakan lagi usul sama bener-bener sih aduh dan kecadiat pun sama ketika udah agak lengkat Anwar tuh udah bagus tapi si bunuh menghormatkan uang yang sebagus mungkin tuh tadi udah seneng eh langsung galau nih Gakagoro ini bener-bener sih masitaman galau-galau dan buat major dan senangnya kelewatan dengan itu mereka nyamik terjadi sesama ya sebenernya kalau di kanal-laun enggak masalah kalau di kanal-laun kita aja deh oke dengan itu sesama kita harus cepat mulai kembali sih oke Gomez hati-hati ini Gomez pasin ke ke Gakagoro mati-hati kelewat mati-hati Gakagoro sudah lari-lari dahulu empatan oke dijaga sama Anwar langsung balik kebelakang tuh bagus sekali di VT Anwar oke dan Santical Zua eh masih ada baru nyaduh oke oke dan Tenggeros Tenggeros pasin ke Cikguze ay masih Cikguze Cikguze oke pasin ke Pena si Pena ay kalau bagus sekali itu dari Pena Tenggeros hmm gak bisa dia oke dan itu kosong belompong itu satu dua itu untungnya si si Asep di TKP dan ternyata gue punya itu belum diganti sudah lah dan itu untungnya si Asep gak mau berbulan lagi untuk dua kali oke dan pelan-panuh oke 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 pelan-panuh eh pelan-panuh waktunya fast-fix ini gak bisa enggak oke dan pelan-panuh ya tuh tenaga udah mulai habis oke lompatannya cepat pelan-panuh oke masih pelan-panuh untung aja direm oke bagus sekali ada anwar dan anwar dan itu ada pelan-panuh dan pelan-panuh coba cross gitu hmm sangat gak bisa oke masih ada guadio untung dan masih guadio dan guadio aduh sayangnya tendangannya tadi masih bisa tak oleh tipe dari flareal tadi oke oke masih ada aku masih ada sih ke cepat hervias hmm bagus kayak rvias iiii dan gak bangga kan oke 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 dengan itu ya kita terpaksa harus imbang kembali salah tuh sama meskipun bedanya sih di kandang lawan jadi gue gak begitu komplek itu kayak si taman sih tetep kalau dia karena udah gue tiba-tiba dibaikin lagi pak ini ada giraan apa nih apa sih mbak bisnet aku tiba-tiba kayak merasa pede jadi kebulan dan semua kegara bunuh gak salah ya dengan itu kita kembali menulai imbang bedanya dari kandang sekali di tanah satu sama gue dua jawabur pertama dan juga bunuh dimiliki pun kalau yang tadi itu saya komplain karena pulang kita banyak kalau sekarang gak komplain karena pulang kita gak banyak mereka yang banyak ya mereka banyak bisa lihat pulang aja bobo-bo-bobo ada di air air ketampun itu pun dapet bobo-bo-bo golenya goddorah itu jadi menurut gue sih imbang ini ya apa-apa sih apalagi si masih berjuang keras di belakang satu golo-go-gole itu ya emang faktor agak lengahnya si anua dari goddorah yang pelan-pelan yang berjuang keras gegar dia asis atau goddorah ya tidak wajar di baddorah tapi menurut gue goddorah menunjukkan bahwa dia cukup efektif dengan satu golenya ini bagus kayaknya dari gua diulang tentunya ya tapi tadi yang gue ceripkan gagal saya kan gue nyatnya sanchez di tengah salisu malah kelepasan jadi yang menjaga bunuh itu malah anwar tapi tadi masif itu berapa tempat menurut bagus itu penting semua apalagi mereka dapet masjid jadi penyapat penyapatnya dari masif sendiri bagus dan balik masif untuk si tamvan gimana ini aduh aslinya gimana menurut aslinya menurut si tamvan si tamvan pun menjawab dengan tim frustrasi dengan hasil ini karena kita unggul tiba-tiba bisa makan lagi tapi karena kita main di kanel lo jadi tidak masalah sebetulnya gimana pas VRL bisa bayangin kedudukan sebetulnya ya apa ya ya harusnya kita gak kalah sih harusnya kita gak kalah harusnya kita menang gitu karena kita udah ngediata bertahan gitu tapi sayangnya gagal jadi ya sudah lah oke dan Moreno satu main terbaik PHK tapi sayangnya dia jadi kenapa enggak tuh ya tapi dia juga satu main cukup berbahaya sih jadi kita catet ya 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 kurang fokus aja kita nih mungkin satu fokusnya kita fokus ke Bruno eh bukan ke Moreno sampai lepasan buruk oke makasih atas wancarnya hari ini sama-sama yep nah ini terjadi lagi ya terjadi lagi dimana kita sudah unggul dan akhirnya dibalikan tapi kalau enggak ada masih paduk itu lain cerita benar-benar sih oke dan Ramadir masih menang 21 melawan rival yang siapa jangan-jangan itu lagi itu apa nih aduh bentar oke dan gambarnya masih belum nampak sudah kemungkinan glitches ini dari ienya ini nanti nampaknya berarti glitch barunya semoga bisa di fix sama ienya oke dan anwa dikit lagi ke 36 tapi sayangnya masih belum masih belum proses ya dan sekarang kita langsung tanya-tanya kita di episode lawan karena ada dan semua itu oke ada kompasi pas dulu bentar kompasi pas dulu hadir dulu ya si tambuan akan menghadir kompasi pas dengan tentunya kita saya bilang cukup bagus ya saya bilang kita belum pernah kalah sih ini cukup bagus ini si Aldo gimana si Aldo mau dikasih kesempatan atau gimana gimana ya ya sepertinya rotasi sih si Aldo ini kan pemain rotasi gitu jadi meskipun dia situ ini important tapi menurut si Taman rotasi jadi dia harus sabah sedul ya oke gimana si U ini dengan hasil belum pernah kalah si U ini belum pernah kalah sepertinya bagus buat kita sih tapi kembali apapun bisa terjadi entah tiba-tiba kita kebantai entah tiba-tiba kita kebantai entah yang tadi sebenarnya kita udah unggul dulu cuman dikampik 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 disamakan dulu gimana nih tentang yang belum kalah dalam lima pertandingan ini apa nih ya oh saya bisa lanjut kenapa tidak kenapa tidak karena kita sudah terlanjur masuk lima kali tambah kalah jadi kenapa tidak terlanjurkan ke enam kali jadi begitu ya untuk wancar si Taman setelah lima pertandingan cukup bagus ini karena lima pertandingan kita belum pernah kalah bagus berarti untuk si Taman dan kolega-kolega lainnya oke dan ya ini ada pertanyaan kita di episode ini melawan granada wah main granada di stadio Jose Zurila ini berarti kita mengomong suka ngapin menang sih dan kita ada pingkat ke sepuluh sekarang dan yang lain satu pingkat pemain dan untuk melawan granada menjajak kita harus setelah si pemain kembali karena apa ya menurut gue kita harus memberikan kefasalan beri pada yang lain sih oke si Aldo gue mainin si Aldo yang sebelumnya tepat ditanyakan kemarin nasibnya dia jadi dia main rotasi jadi ya kita rotasi aja dan buat di bench cukup berbeda karena emang beberapa mainnya cukup ini ya cukup yang gue masukkan di bench jadi ya sekali kita masukkan aja model kayak Victor terus si Cookie terus juga ada si Lucy Min oke terus ya Poro masih kembali di bench sama si Barba kita mikir mau Yano kita ini dulu ya kita taruh di bench saja kali ya karena kesempatan kepada Poro kenapa tidak itu oke dan Oliver sepertinya maka aja Captainnya karena emang dia MP sebenarnya bisa dibanding yang lain oke terus untuk pola ya kita lawan Granada berus saja deh jadi pakai gitu untuk polanya dan kita langsung aja ke pertanyaan yang lawan Granada di kandang kita sendiri ya dua pertanyaan dua imbang ya itu itu menurut gue terbaus ya dan sekarang ini kita belum main di kanan saya itu Josezuri jadi ini gak bisa enggak kita harus menang karena kalau bisa sampai di sini kita cuma imbang-imbang doang aduh kayak agak imbang gitu ya tapi ya entahlah apa ini kita orang dihana juga yang saya dibilang kita sama kayak Osasuna kita lembarkan juga ini tetap tiba-tiba kayak Osasuna gitu bisa nyamain aduh rapor juga pak dan mereka unyaka di relive pernah sempat dipuncak saya bilang siapa tahu berapa harusnya siapa tahu gitu ya jadi itu sampai mereka sama Sky ini ya oke dan mereka tersebut ada yang punya restriktur itu harus ati-atih ya oke oke dan ya si maksimalnya si asept ya yang menjadi kepadu kita meskipun sepertinya dia 10 bulan tapi beberapa nya penting banget ya ada olivas dan juga LD oke terus ada lakars itu terus ada gue ada blason ya oke dan pakai dbans seperti itu dan kita masih menopor 4-4-2 karena menurut gue 4-4-2 ini adalah waterbanks jauh ini untuk ya fight it ya tentunya kita awas ada dengan granaden ya oke dan untuk granada sendiri mereka punya silver di keeper dan mereka punya soldado dbans harus hati-hati tuh oke itu ada german juga gunalus gunalus yang mata main lion saya ingat tau gue deh oke ini rumah es rumah terus ada maki vico dan puertas depannya ada fernandez dan tidak dimainkan roberto soldado padahal roberto soldado bagus banget ya dia mana main total hot pun sama fair real ini kita tau saat dia juga kalau misu dia udah masuk box 2 oke dan ini alka ini masih agak seren gue kasih sempatan belakangnya oke oke katanya dia lagi seneng dia kenapa ini dan nantinya sangkap saya utama kita yaitu sedikit gudu ini semoga bisa menjukan taji kembali ya kini ini kopplatama antara friduit melawan kredi SD rusih sudah hilang kredi dan sd gudu cepet itu oke bagus sekali untung lihat ada si ardo bagus sekali ardo dan ardo oke gak bisa ardo bagus sekali si ardo pun crossing ke guadiola tapi saya tidak sampai masih ada akras akras masih ke planper itu masih akras 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 aduh saya tidak sampai dan masih akras kembali sayangnya dua kali di hadam pemain dari granada tadi coba seperti dari itu akras berikutnya cukup masa dia keadaan dias di barutama ini langsung pas ke vico vico pas ke guadalun masih guadalun terobosan dia ke macis hati-hati macis pun crossing itu untung 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 sebenarnya dari si macis atau fernandis nyasa itu oke dan khalus khalus nya terus nyasa dia untung itu bagus kata si masyid ya kayak dias masih dias pas ini government hmm government tidak dapat tapi saya ngegegeman kayak ada mondoro masih mondoro pas yang puertas eh puertas eh puertas ay pas pas bagus vico vico terobosan untungnya ada pusat poro bagus kata defense report kayak mutat yang menjaga mutat mutat tapi kelewat dan itu untungnya si masih cepet maju dia bagus dia masuk nya dia sebenarnya bagus ya oke sekarang dimainkan bukti sudah terbukti masih bagus tapi masanya kita ngacuk nih kalau saya terus terus tanya masanya perlu gol nih masanya ini puertas lumpatan masih puertas 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 buka terbukti banget dari ujung ke ujung di kiri tiba kanan masih macis masih macis pun pas bentar dulu itu untungnya si aset udah menepis tendangan dari pemain-main ganda ini bahwa sepertinya gak bagus sepertinya karena kita terus teken ayo kata si aset nih ayo masa kita sang-sang mulu sekarang kita nyeram mutar si mutar berlari mutar 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 pun itu ada pelan-pelan buku sekali ini oke pelan-pelan pun itu ada plaza plaza itu gila berlari ada alen ini maju gila sih dia oke si alen dia pun ada gue itu oke buku sekali dan itu ayy saya nyeram pelasa salah kontrol dia hmm masuk close time hati-hati dan alen menjaga macis yang tadi sebelumnya overlap ini bagus kan ya alen ini kira-kan alen masanya udah habis senaga dia hati-hati itu enggak ada yang backup di tengah polaro coba backup hati-hati masanya itu kan baru dibilang baru dibilang satu kosong dia itu gara-gara si alen dia maju sama si polaro itu bingung tuh duantu kan jadi buat ruang di tengah kosong blong-blong ya si masif kemaju tadi jadi ya sudahlah kita tinggal satu kosong aduh baru ini kita tinggal setelah kita sempat mengunggul ada kita tinggal juga membuat si tampon yang jelas aduh ini ada yang salah ini tapi seperti ini kata ini misalnya kita aduh saya sudah bingung kalau kita tinggal sekolah negara Viko ya jadi kita tinggal deh dan dia overlap bagus banget oke oke ya tinggal itu baru kita pulau ada sekolah 1-0 temen gue gue enggak ada apa yang salah tapi kita harus rupa pola rupa dua si enggak enggak masa itu si ALND bisa maju dan menyerangkan lukang kosong gitu itu enggak bisa terjadi buat gue ya enggak boleh terjadi semoga enggak terjadi aja kembali ya penting enggak 1-0 di waktu pertama semoga ini buat gue bisa makan perubahan selesai nggak bisa terus terus ini tentu waktu itu mulai sepatu masih 1-0 kita tinggal cepet-cepat disamain sih enggak bisa enggak gas oke ya Vico sekarang masih Vico enggak bisa tadi masih puet tas pun lewat tadi si aldo mulai tuh utung si aldo tapi saya enggak keras sampai mundur si puet tas masih puet dan puet cross itu oke itu untungnya si nasib di bawah 2-0 langsung lepaskan si puet hati-hati ini terus itu enggak penting banget itu meskipun itu masih goke tapi masyib enggak pengen itu jadi dia lakukan berapa sebesar 20 bulan tuh ya oke tapi enggak apa apa dengan itu untuk Granada, ini Granada udah baik banget ya dan itu tentang first time shot, hati-hati untung aja ada olivas oke, ada olivas pun defensive box oke, bagus sekali olivas kontrol boleh mudah, masih ada si tacho si tacho, ya ketengah ada alende oke, bagus sekali ada alende hai, itu muta, bagus sekali itu muta untung ga ada, kasih ke poro ayo poro, poro lulu patah lulu patah di tengah, dan pelan-pelan pelan-pelan, ayo, pelan-pelan masih pelan-pelan, dan pelan-pelan liat ke ujung itu, ih, sayangnya tepis lah itu, dan masih dibuat dulu masih nyampe gitu, macer sayang aduh, macam-macam semua bola dia oke, aduh pas ini kakakas di bawah gue, masih kakakas kakakas, ay, sayangnya kakakas malah teribuannya kebanyakan ya enggak bagus nih oke, oke si ilvat teman mereka, udah ke tengah ayo bentar dulu, uh, kayak untung salah pas ini, itu mereka, tapi maksudnya kita juga salah pas ini, itu si muta hmm, enggak bagus banget, tidak macer, langsung ngontrol bagus banget, macer, masih macer, masih macer, masih macer, si acer ayo, si acer, bentar dulu, hmm, si acer oke, satu-dua deh, hmm, hati-hati oke, ini gua nalos, bernos masuk ke vipop, balik lagi gua nalos masih gua nalos, ini gua nalos terus itu, hati-hati tuh, untung dia, dia emak punya kenapa, untungnya si masif gak aneh tuh, masih berapa kali tuh oke, dan, ini cepet sih, ke depan tuh ada pelan-pelan saya, oke, bagus sekali, pelan-pelan, lupa ayo, pelan-pelan, ayo, pelan-pelan, masih pelan-pelan masih pelan-pelan, aduh, sayangnya gak dikontrol lagi dia tuh buat main gerada, apaya bisa dapetin tadi tuh, ini juga tercapain sih oke, si tacho, pasinya itu kemana itu, pasinya oke, puertas masih puertas ayo, itu, dimasih dari akar, itu bagus oke, dan aldo, masih aldo masih aldo, yang tengah itu, ada mutas berikut sekali mutas, itu ada guardiola, masih guardiola dan sergi guardiola, ayo, sayangnya tenang-tenang, dia masih tepis, ada majibat dari dan ada, buat si pertama, aduh, kegirangan dia tuh, ini, gak ada dapet puang juga, disa, berapa puang gagal tuh, ya oke, oke, berarti bagus teman-teman gue duat ya, ini, gak bisa, ini kita, harus, ganti main sih, hmm siapa yang digantiin ya, kira-kira emm alak-alak mungkin, kita kesempatan aja, lulusimi, terus si kuki, emm ganti si aldo, dia gak apa-apa si pelan-panda, kita geser ini, lagi bagus ini dan mungkin sandoh amir, kita kasih kesempatan ya jadi apakah seperti itu, dengan teman kita, di bawah gue ini ini sandoh amir ini sandoh amir jadi ya, kita kasih kesempatan terbaiknya pada yang lain ya siapa bisa ya, saya tahu itu misalnya sandoh kosong masih mungkin ya dan kukiya zaza yang mau masuk 2 pas yang ke lulusimi, masih lulusimi cepet saya tuh ada pelan-pelan, saya bagus sekali ini pelan-pelan, pelan-pelan, coba crossing aduh, saya tuh cross yang tepat di tangannya silvai, kipet dari granada ya, sayang sekali oke oke dan sandoh bagus banget ke lulusimi, oke bagus sekali lulusimi dan lulusimi, lulusimi kosong lulusimi, aduh, sayangnya lulusimi penangannya kemana-kemana dia lulusiko agak memaksa oke viko, bayi ke hera masih hera, hera bayi ke macis ayy macis, masih fiko ayy masih fiko, masih hera hera bayi ke macis, masih macis lulusimi pas yang ke lulusimi ada hal aneh kan, bahkan dibilang itu untungnya si masjid tersebut maju nangkep bola atau bagus kaya tuh si masjid oke dalam waktu udah tinggal 3 menit lagi dan skor masih ini, masih ke 1-0 maksudnya ini, kalau kita kalah ya berarti ambil kita sudah berakhir tuh, untung si masjid tersebut maju tuh oke oke, ini pelan-pelan kita sih oke mutas, pas yang ke lulusimi ayo cepat lulusimi pas yang ke lulusimi ayo pas yang ke yaitu sandora mires, pas yang ke mutas ayo mutas, cepat mutas ayo ada si kuki ayo kuki, kuki masi kuki, aku suka kuki ayo itu ke tengah, ada mutas, aku suka mutas dan mutas, coba crossing, ayy sayangnya mau crossing, dia dipotong tadi berarti ya 5 stack kita beruntung akhirnya pecah yang berarti di dalam episode ini kita gak bisa, gak pernah sama sekali cuma duduk lagi banget sekali ya, gue mau mau apa itu gak bisa kata-kata gue tapi yang juga salah tadi sih maksudnya tadi tuh, gue malah polanya tuh balance-balance padahal kalau polanya drop sama balance ya, kayaknya gak jadi masalah sih oke oke, iya, tinggal itu berduapun berakhir, dan kita pasang usil kelas 1-0 lawan kalian ada salah disayakan, tapi ya sudah lah jadi gue gak seperti itu ya kadang-kadang bisa imbang kadang-kadang kalah, mau menang juga disampai mulu gitu ya menurut gue sih gak ada yang salah sih tapi kalau ngeliat peluang mereka baik banget bisa mengerti ya, apa yang salah yaitu opsi bete kita gak dapet banyak peluang tadinya tuh saya dapat peluang cuma yang dari Guadila itu gitu sama lu simian tadi tentang ini goki gitu ya tapi ya gak apa-apa lah cuman sayang aja gitu gak bisa mentahkan stack ya, kita tanpa kalahan jadi ya, sudah lah mau bilang lanjut, eh lanjut kepada media gitu gak bisa ternyata, eh tapi seperti itu lah kadang ini manjutan atau konsisten tuh susah ya, susah yang namun oke oke dan uh, masyid cukup nyamatan ya, sudah bukti baik banget penyamatan ini masyid ya bisa dibilang masyid tuh pahlawan kita sih, panjang dua pertanyaan tuh ya itu kalo gak ada dia, aduh lanjut tadi ya soalnya si Lunin itu dia belum penyamatan pak oke dan nih ya, ada wawancara nih abis nol gimana nih, oke oke si, aduh nih oke oke gimana nih, si aduh kan dia akan bisa nol dan selalu ada namanya apa ya apa ya namanya fase fase nepturnya kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang imbang, kadang-kadang kalah tapi lebih seringnya imbang sama kalah sih ini karena kita dari 6 pertandingan kita tetap cuma 1 kali menang itu pun langkah-langkah ini jamnya kita emang spesial tim-tim top tapi geran tim-tim kota ponsel ini malah kalau misalnya nih ada geran apa nih mas emang ditadu nih dan gimana nih oke oke apa nih apa ya ya dah ya menurutnya ini pada akhirnya ya maus stacknya maus ini sih emang maus berakhir tapi ya udah kita lanjut aja ke stacknya maus aduh oke oke gimana nih kepercayaan si pede ga nih apa ya ya bisa bilang pede kita lagi berkurang oke oke kita ga bisa kayak gini lagi nih ini kita ga selesai kita harus di improve lagi nih pedenya ya percaya dirinya oke bukan pedenya pemain kita bukan Pedenya bukan si pedenya bukan pendemenya bukan percaya dirinya oke oke dan nanti di Laun Espanya ini beberapa kita lagi macar sih karena abis itu kita aduh kita inggritkan si Koka Atletico Madrid, Atletico Ibau, Eibar, Hiko Basula Jadi beberapa bulan depan itu kita ingatnya tidak ada yang ingat semua itu Pak Tidak ada yang ingat semua itu buat pelan semua ya Ini juga kalau tidak ada silva, aduh lagi kertas ya Dan akhirnya anfit yang kita pun sama sekali itu di sini, di kanan sendiri Oke, dan bukanya begitu ya untuk pertemuan kita sekarang Karena benar-benar sih Tapi ya kita di tingkat 12 ya, satu tingkat Tuh kan sih, tapi ya gapapalah Menurut gue, walaupun nanti kita imbang juga masih di tingkat 10 Ya, apa ya, kalau buat tim squad 5 ini sebetulnya tidak komplain sih kalau masalah jadi Tapi karena objektif kita ke Yoruba, jadi Mesti gaguh kepala dulu nih, tapi masih bertanya ke 6 sih Jadi ya masih gaguh, masih tengah-tengah sih Seenggaknya kita di paru musim, itu minima kita tingkat ke 8 Jadi biar kita tingkat ke 6 nya gak susah Kalau misalnya di paru musim, kita masih tingkat ke 12 Aduh, gak tau gak tau bisa nembus ke papan atasnya tuh cepet atau lama tuh ya Oke, jadi ya dah 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 dah, sampai di sini di pertemuan kita tadi Ini takutnya lama-lama juga nih, oke Oke, jadi intinya dari pertemuan ini adalah kita Dua kali imbang, lawan 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 Sampai kembali di Pertama Masa Hid Reda